Di mana kita akan mulai? Mari kita mulai dengan pizza. Aku harap kalian tahu cara memasaknya. Oh, itu pilihan yang bagus. Aku malah bekerja di restoran Italia untuk waktu yang lama. Jadi aku bisa dengan mudah memasuk pizza yang enak. Yang penting menguleni adonan dengan baik. Kita masukkan telur dan adon dengan tanganmu. Seperti ini. Ya, semua sudah terlihat sempurna. Oh ya, sangat lentur. Inilah yang aku butuhkan. Adonan? Rasa pizza ditentukan dari sausnya. Tentu saja jangan lupa kejunya. Mari kita parut sekarang juga. Nah, sudah terlihat bagus. Ya, jangan malu-malu. Tambahkan lebih banyak keju. Oh ya, aku ngantuk. Hmm, kenapa susah-susah? Kamu hanya perlu memotong sosis dan keju. Itu mudah. Nah, seperti ini. Ups, ya. Masukkan semuanya ke dalam adonan. Tada! Pizzanya sudah jadi. Ya, itu indah. Aku setuju dengan Nenek. Saus sangat penting untuk pizza. Tapi akan jauh lebih keren jika aku membuat sausnya sendiri. Nah, kita blender semuanya jadi satu. Ya, ini akan jadi saus yang sangat enak. Wow, terlihat saja betul-betul lezatnya pasal tomatku. Ratakan semua dengan benar. Aha, sekarang aku mengerti bagaimana aku bisa membuat saus yang keren. Aku bisa menggeling tomat dengan blender. Oh, tidak. Aku lupa tutupnya. Yah, itu berantakan banget. Tidak. Oh, tapi untungnya sausnya langsung kena ke pizza. Aku hampir selesai menyiapkannya. Aku juga. Aku tinggal memanggangnya. Jangan lupa untuk menghias pizzanya. Setelah itu, yang harus aku lakukan adalah memanggangnya. Tadam. Semua sudah siap. Ada sentuhan akhir yang tersisa. Nah, kita taruh semua pepperoni di atas pizza. Lalu tambahkan parsley. Oh, semuanya terlihat cantik. Nah, lihatlah seperti apa pizza asli itu. Dan aromanya luar biasa. Aku tidak mengharapkan ini dari diriku sendiri. Kate saatnya untuk mencoba. Oh, akhirnya aku bisa makan makanan enak. Ih, apa ini? Kenapa ada potongan sosis yang sangat besar? Oh, tidak. Aku bahkan tidak akan mencoba ini. Oh. Wow. Tapi pizza satunya terlihat lebih menggugah selera. Oh, lihat. Kejunya melar. Aku siap mencoba yang ini. Oh, luar biasa. Ini anak banget. Ya, sangat lezat. Hmm, tapi aku harus mencoba pilihan terakhir. Hmm, ini juga enak. Seperti rasa pizza dari rumah. Aku bahkan tidak tahu harus pilih yang mana. Baiklah, dengan siapa aku bercanda. Pizza safe patty adalah yang terbaik yang pernah ada. Ya. Kamu tidak perlu meragukannya. Aku sudah bilang bahwa aku akan melakukan semuanya di sini. Apa yang akan kita masak kali ini? Aku mau pancake yang enak. Makanan penutup yang sempurna. Oh, itu mudah. Betty, lihat dan pelajari cara membuat pancake. Tidak, aku harus belajar. Aku tidak punya. Oh, benarkah? Apa kamu beneran lupa tentangku? Hah, aku akan kembali berdiri di samping. Mari kita lihat siapa yang lebih tangguh. Hmm, aku akan memakai bahan-bahan yang paling bagus. Oh, hati-hati anak muda. Kamu tidak boleh menumpahkan susu seperti itu. Wow, nenek kuat banget ternyata. Aku ingin tahu apa aku bisa melakukannya juga. Ups, itu tidak berhasil. Oh, sial, aku jadi basah. Dan lihatlah cara memecahkan telur. Aku melakukannya seperti ninja. Dan tinggal buka. Oh, iya, itu sangat mudah. Terus. Dan aku seperti pejuang sejati. Iya. Oh, tidak, tidak. Aku tidak akan menyakiti diriku sendiri. Aku bisa pakai mangkuk saja. Oh, malah jatuh. Apa kamu pikir kamu berlebihan dengan tepung? Bagaimana adonanku terlihat lebih baik di sini? Aku akan mengaduknya dengan alat khusus. Oh, sebentar lagi ini akan selesai. Untuk apa kamu butuhkan semua itu? Untuk apa pakai alat kalau kamu punya tangan? Oh, tidak. Aku ketumpahan tepung. Astaga. Baiklah. Sekarang aku bisa mencapur dengan tanganku. Oh, ternyata ini sangat nyaman. Hmm, bagus sekali. Oh, lihat. Nenek sudah hampir selesai. Ya, itu benar. Aku tinggal memanggangnya satu persatu. Lihat, ini adalah pancake yang sempurna. Pasti rasanya sangat lezat. Hah, itu saja. Itu adalah pancake yang mau besankan. Kenapa tidak membuat pancake lebih berwarna? Misalnya, aku akan membentuk mancong hagi-wagi. Nah, adonan sudah siap? Nah, lihat saja. Ada berapa banyak warna yang aku punya. Sekarang saatnya memanggang. Kita mulai dengan giginya. Lalu taburkan warna hitam. Dan kasih warna merah. Oh, jangan sampai ketinggalan warna biru dari hagi-wagi. Oh ya, semuanya terlihat sempurna. Sekarang tinggal dibalik. Nah, lihat. Ini namanya mahakarnya. Oh, apa ini? Aku suka pancake yang biasa saja. Sekarang tinggal menambahkan sirup maple dan sedikit minyak. Ya, itu luar biasa. Oh, aku sangat lelah. Wow, mereka semua hampir selesai. Dan pancake bete juga sangat indah. Aku harus cepat. Baiklah. Apa yang harus aku lakukan? Oh, aku harus menempatkan semuanya jadi satu. Jadi, itu akan cepat selesai. Penampilan bukanlah yang utama. Kate, aku jamin pancakeku adalah yang terbaik saat ini. Nah, baiklah. Aku sudah susah juga. Jess, apa kamu yakin? Oh, itu terlihat menjijikan. Apa ini gosong? Tidak, tidak. Aku tidak mau makan itu. Oh, sudah cukup. Tapi pancake yang di tengah. Lihat sangat indah. Dan sangat mengunggah selera. Baiklah. Kita lipat. Wow, aromanya sangat lezat. Saatnya mencoba. Oh, lezatnya. Aku bermimpi tentang pancake seperti ini. Oh, dan apa kehindaan ini? Oh, itu terlihat sangat unik. Wow, lihat ada hagi-wagi warna-warni. Mari kita coba sekarang juga. Hmm, rasa pancake ini juga sangat lezat. Sekali lagi, aku bingung siapa di antara mereka yang harus menang. Hmm, baiklah. Biarkan nenek menang kali ini. Kamu membuat pancake yang sangat lezat. Hooray. Aku sudah bilang aku adalah master dalam membuat pancake. Hmm, kali ini aku mau sandwich yang besar dan enak. Ayo, kalian bisa mulai sekarang. Oh, kamu mau sandwich? Dan itu yang akan kamu dapatkan. Yang penting menambahkan lebih banyak sayuran. Nah, jangan lupa roti, tomat, dan juga bawang. Iris tipis-tipis. Jadi, mereka akan sangat cocok dengan sandwich. Oh, nah, ini adalah tomat yang sangat segar. Oh, roti pengangnya sudah siap. Itu berarti sandwich-mu juga hampir jadi. Oh, menurutku ini terlihat sangat mengugas selera. Sedikit lagi, kita susun jadi satu. Dan jangan lupa kejunya. Tambahkan saus dan roti di atasnya. Oh ya, ini sempurna. Iu, sayuran. Apa yang butuh mereka? Itu membosankan. Coklat adalah masalah lain. Aha, ini dia. Tambahkan banyak coklat. Dan jangan lupa marshmelownya. Alih-alih salad. Aku bisa pakai jeli yang manis. Eh, itu tidak butuh, kan? Nah, pakai saja ini. Iya, taruh semuanya. Dan tidak ada yang namanya terlalu banyak coklat. Tumpuk semua jadi satu. Lagi dan lagi. Ayo, tuangkan semua sirup. Jangan malu-malu. Oh, ini adalah kesempurnaan. Hmm, hanya sandwich. Itu sangat membosankan. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu apa itu sandwich yang keren. Nah, kita masukkan telur. Lalu, jangan lupa dibalik. Nah, ambil roti. Ditambahkan saus, kayuran, tomat, dan bahan-bahan lainnya. Kita ulangi mereka dengan sama sampai jadi menara yang indah. Oh, lihat saja monster ini. Ini adalah menara sandwich yang sangat indah. Ya, ini semua sudah selesai. Saatnya untuk menilai. Oh, semuanya terlihat menggugah selera. Aku bahkan tidak tahu harus pilih yang mana. Baiklah, apa akan mulai dengan yang ini? Hmm, ini lesa tentu saja. Tapi, kenapa ada banyak banget bawang? Eww, aku tidak suka. Oh, aku tidak tahan dia. Tapi, itu sangat sehat, anak muda. Oh, baiklah. Apa lagi ini? Hmm, aku tidak suka udang. Dan zaitun. Dan di sini ada apa lagi? Oh, ada banyak bawang. Semua ini bahan-bahan yang aku tidak suka. Eww, mengerikan. Dari semuanya, aku cuma suka makan daging dan keju. Oh, baiklah. Ini sandwich yang membosankan. Oh, aku tidak tahan lagi. Tapi, aku bisa mengambil bahan-bahan yang aku suka dan menepuknya jadi satu. Hmm, ya. Tapi, aku sudah bosan makan sandwich yang asin. Oh, tidak. Apa yang kamu lakukan? Oh, Jess. Sepertinya, kamu mengerti apa yang aku mau. Oh, bagaimana kamu tahu aku suka coklat? Oh, ini adalah sandwich yang terenak. Sangat lezat. Ya, luar biasa. Rasa manis jadi satu di mulutku. Oh, bahkan ada jelly yang sangat indah. Ya, sempurna. Jess, selamat. Kamu menang kali ini. Yeay, akhirnya. Itu keren banget. Haha. Aku punya tugas yang sangat sederhana untuk kalian, yaitu memasak telur dadar. Hmm, apa ada yang lebih sulit? Oh, itu mudah. Ini akan jadi mahakari aku. Oh, nenek. Berhenti tidur. Tentangan sudah dimulai. Kamu harus masak sekarang juga. Oh, telur dadar. Oke, makasih cucu. Nah, saatnya untuk mulai. Oh, Mary. Aku buta mentega. Oh, tentu saja. Apa jadinya telur tanpa minyak? Hah, kenapa ini tidak mengalir? Botolnya konyol banget. Oh, tidak ada yang nambahnya terlalu banyak minyak. Ups. Tehat, sekarang kita harus mengambil telurnya. Yang perlu dipecah di penggorengan. Semuanya sangat mudah. Ya, aku setuju. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Iya. Iya. Ups, sepertinya aku berlebihan. Dan agak berantakan. Itu hampir berhasil. Sudah ceroboh. Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Memasak ada dalam darahku. Telur dadar terlalu mudah untukku. Biarkan aku melakukan sesuatu yang lebih enak dan lebih lucu. Pertama, kamu perlu memisahkan kuning telur dan protein. Lalu, kocok protein dengan baik. Sampai dia berbusa pakai mixer seperti ini. Nah, sekarang kita dapat busa yang sangat banyak. Untuk apa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Nah, ternyata itu bagus. Nah, sekarang aku harus mengocok kuning telur dengan baik dan menuangkannya ke dalam wajan. Lihat dan pelajari. Oh, itu sangat aneh dan buang-buang waktu. Untuk apa melakukan itu? Karena seperti itu akan jadi telur yang sangat indah dan sedih bagus. Lihatlah betapa indahnya hidanganku. Tuh, itu memang hebat. Ya, sangat bagus. Tapi, garam dan merica biasa sudah cukup untuk membuat telur dadarku terasa lebih enak. Ted, ada apa denganmu? Oh, panas. Dia mendesis begitu banyak. Apa yang terjadi? Oh, tolong. Telur ini ingin membunuhku. Mungkin sudah waktunya kamu mematikan kompornya. Kamu semua terbakar? Oh, tidak. Oh, begitulah seharusnya. Selain itu, aku bisa dengan mudah membunuhi telur dadarku yang sudah lezat dengan beberapa tetes krim kocok. Ini dia. Sedikit lagi. Nah, sekarang sudah siap. Nah, punyaku juga sudah matang. Wow, Mary. Kamu bikin sesuatu yang sangat tidak biasa. Sangat menarik untuk menyentuhnya. Lepas tangan. Sebenarnya ini adalah mahakarya. Oke, sekarang pilihan ada di tanganmu. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Apa ini telur hitam dengan krim putih di atasnya? Aku tidak bisa memotongnya dengan benar. Oh, tapi telur ini dari tengah terlihat sangat enak dan menggugah selera. Saatnya untuk mencoba. Oh, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku ingin tahu hidangan apa yang ketiga ini. Kelihatannya sangat aneh. Baiklah. Aku berani mencobanya. Hmm, rasanya juga aneh. Aku tetap lebih suka telur dadar paling biasa. Tapi sangat enak. Nenek, kamu menang. Aku mencintaimu. Oh, nenek menang. Haha, nenek mengalahkan sekalian semua. Di babak ini, kalian harus menyenangkanku dengan burger yang lezat. Hah, itu mudah lagi. Aku tidak mengerti. Aku suka burger. Aku ingin memakannya sendiri. Saatnya untuk mulai masak. Sudah waktunya kita mempersiapkan kemenangan. Oh, itu tomatku. Kamu tidak boleh mengambilnya begitu saja. Karena aku ingin membuat burger paling enak untuk cucuku yang paling aku cintai. Wah, daging ini kurang bagus. Apa kamu tahu itu sangat berbahaya? Ya, tidak lebih buruk dari ini. Yang terpenting, masak dengan cinta. Jadi burger sehatku tidak hanya sehat, tapi juga sangat lezat. Nah, ini hampir siap. Lihat rotinya. Kita masukkan tomatnya. Lalu mentimun. Dan juga sayuran dan roti lagi. Nah, inilah yang aku maksud dengan makan sehat. Bukan seperti masakanmu. Bahkan kambing di padang rumput belum siap untuk makan begitu banyak rumput. Apa kamu akan melakukan itu pada cucumu? Apa itu bergeritan Pak Petty? Hmm, ini adalah yang paling penting. Tapi jangan lupa keju dan sausnya juga. Tuh, cantiknya. Aku sudah mengeluarkan air liur. Bawang yang konyol. Siapa yang punya ide bahwa itu harus ditambahkan ke burger? Ya, baiklah itu dia. Aku tidak akan memasak apapun. Jangan marah. Lebih baik memakan coklatmu. Oh, coklat? Benar. Itu ide yang bagus. Kenapa aku harus masak burger biasa jika aku bisa membuatnya manis dan dari coklat? Oh, ini pasti akan sangat keren. Oh, lihat. Sudah terlihat indah. Sekarang kita masukkan lebih banyak coklat ke dalamnya. Kita tambahkan semuanya satu per satu. Seperti ini. Aku yakin Kate akan sangat menyukainya. Dan jangan lupa tambahkan saus coklatnya. Aku yakin ini adalah burger terbaik yang pernah kamu lihat. Sirup coklat ini membuat burger terlihat lebih lezat. Oh, lihat semua ini. Oh, keren. Aku senang banget. Aku belum pernah melihat burger seperti ini. Aku yakin ini akan sangat enak. Oh, ya benar. Aku senang banget. Mari kita lihat apa yang kita punya selanjutnya. Tunggu. Di mana potongan dagingnya? Apa aku seekor kambing dari padang rumput? Rasanya... Hmm, biasa aja. Burger ini tidak membuatku senang. Oh, ada pesaing ketiga yang tersisa. Burger ini terlihat lebih keren. Hmm, enak. Hal terbaik untuk makan siang yang lezat. Tapi, burger mana yang harus aku pilih? Manis atau gurih? Ya, aku tahu. Manis adalah yang paling aku suka. Itu lebih anak. Yes, aku menang. Apa yang akan kita masak kali ini? Aku mau pancake. Aku sudah lama tidak mau makannya. Aku akan tunjukkan padamu. Ah, itu untukmu. Tapi, aku tidak tahu cara memasaknya. Apa yang harus aku lakukan? Ayo mulai. Satu-satunya kesempatanku adalah mengintip bagaimana yang lain memasaknya. Hmm, rupanya aku harus mulai dengan susu. Dan sekarang saatnya untuk telur. Aku hanya perlu menambahkan tepung dan kocok semuanya dengan baik. Aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga. Kalau nanti aku lupa. Eh, ayolah sayang. Aku seorang nenek. Aku tidak melupakan apapun. Dan aku tidak butuh keburu listrik seperti itu. Oh, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus membatasinya. Ya, baiklah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ternyata ada kekacauan yang tidak menyenangkan di sini. Ted, lihat dan pelajari. Pancake nenek adalah yang terbaik. Oh, tinggal diputar sedikit. Cantiknya. Aku yakin itu akan sangat lezat. Oh, itu sempurna. Mary, apa yang kamu lakukan? Aku ingin pancakenya terlihat keren juga. Jika mereka cerah, maka mereka akan meninggalkan kesan yang lebih menyenangkan. Aku akan mengecewakan kalian. Nenek, kamu sudah kalah. Pancakeku akan jadi yang paling tidak biasa. Dan kalian semua akan kalah dariku. Oh, aku memang jenius. Aku tidak hanya membuatnya luar biasa, tapi juga membuat lukisan yang sangat lucu di sana. Aku yakin Kate akan sangat menyukainya. Nah, sedikit lagi. Tambahan warna biru ini akan melengkapi pankekku yang lezat. Oh, apa yang aku lakukan? Aku tidak siap. Mungkin... Jika aku membang bubur ini ke dalam wajan, maka semuanya akan berubah jadi lebih baik. Kate, lihat betapa cantiknya ini. Lebih baik coba pankekku. Mereka terasa lebih enak. Oh, apa ini? Oh, ini pankekku. Oh ya, mereka gosong. Oh ya, bau banget. Aku sudah selesai juga. Semua pankeknya tampak hebat. Tapi pertama, aku ingin mencoba keindahan ini. Sepertinya garis ini sangat mirip denganku. Aku belum pernah melihat wajahku di atas pankek. Oh, dan ini rasanya luar biasa. Keren abis. Oh, apa ini benda terbakar yang tidak terlihat mengubah selera? Oh, aku bahkan tidak akan mencobanya. Aku tidak berani. Nah, sekarang tinggal mencoba yang terakhir. Hmm, mari kita buka sedikit. Hmm, sepertinya enak. Oh ya, ini lezat. Ini pasti pankek paling enak yang pernah ada. Nenek, kamu menang. Oh, bagus. Oh, rey. Aku tahu itu. Cucuku kamu hebat. Oh, sekarang aku akan tunjukkan padamu. Oh, ambil. Kita akan mulai dengan yang sederhana. Buatkan aku pankek yang lezat. Pankek itu mudah. Aku sudah memasak begitu banyak pankek dalam hidupku. Aku hafal resepnya. Pertama, kamu harus mencampur tepung dengan susu. Lalu pecahkan telur ke dalam campuran yang dihasilkan. Sak, tunggu apa lagi? Ulangi setelah aku. Bagaimana kamu mengatakan itu harus dilakukan? Aku punya mangkuk yang dalam. Tinggal menuangkan tepung ke dalamnya. Oh, semakin banyak, semakin baik. Ya, ternyata tidak mudah mengatasi tepung. Berikutnya adalah telur. Aku juga harus hati-hati dengan mereka. Dan jangan lupa susunya. Wow. Nenek, ya kamu sudah menyiapkan adonan penuh. Ya, pankeknya segera hadir. Itu keren banget. Astaga, apa yang aku lakukan di sini? Nenek, itu semua salahmu. Aku terganggu olehmu dan tidak sengaja menumpahkan adonannya. Tapi tidak apa-apa. Sepertinya setelah aku menggoyangnya, semuanya akan baik-baik saja. Nah, sepertinya sudah selesai. Oh, mixernya manget, cut. Oh, ayolah keluar dari sana. Oh, mana sambungannya? Oh, rupanya mereka menancap di sana. Oh, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Ya, Zack. Kamu kaki yang buruk. Kamu harus membuat sendiri pankek yang paling enak. Dan sekarang aku akan menuangkannya ke dalam cetakan. Lihatlah, pankek ini. Itu menyenangkan mata. Tentu saja pankek harus ditaburi sirup maple. Nah, mereka akan jadi semakin enak. Sesendok mentega juga tidak ada salahnya. Oh, punya nenek tentu saja lumayan. Tapi terlalu membosankan. Kenapa tidak membuat pankek lebih berwarna? Jadi, akan lebih menarik untuk memakannya. Oh, cantiknya. Aku juga bisa membuat pankek dalam bentuk kepala toko terkenal. Lihatlah, semuanya sudah terlihat sempurna. Sekarang pankekku akan jadi sangat cerah, enak, dan juga berkesan. Ya, aku memang hebat. Sekarang saatnya dibalik. Kita tunggu sebentar. Lalu, kita tuangkan ke dalam piring. Oh ya, ternyata semuanya punya pankek yang sangat indah. Apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Kenapa mau masak pankek dari adonan? Kamu bisa menyiapkannya. Misalnya, pakai irisan roti menggunakan cangkir. Nah, untuk membuatnya lebih enak, kamu harus menaburkannya dengan krim kocok. Oh ya, itu terlihat sangat cerah. Pankek rotiku bahkan lebih enak di sana. Wah, lihatlah. Ini sudah siap. Dan yang terakhir, kita tambahkan taburan warna-warni. Cantiknya. Kate sekarang saatnya memilih pemenang. Wah, aku tidak menyangka ada pankek yang begitu beragam. Mari kita mulai dengan punya, Zach. Aku harap pankek ini tidak mengecewakan. Meskipun terlihat aneh. Hmm, rasanya lumayan. Tapi, aku ingin sesuatu yang lebih enak. Sekarang kita coba yang lainnya. Apa ini? Hmm, baunya biasa saja. Wah, ini bahkan enak. Kari ini mereka melakukannya untukku. Nah, kandidat terakhir yang tersisa untuk menang. Nenek, jangan mengecewakan aku. Oh, terlihat sangat lezat. Oh ya, rasanya sangat mewah. Nenek, kamu yang paling tahu cara membuat pankek yang enak. Jadi, kemenangan di babak ini untukmu. Hore, jangan khawatir. Suatu saat kalian akan beruntung. Apa kalian siap untuk babak kedua? Kalau gitu, buatkan aku coklat panas yang enak sekarang juga. Segera selesai. Itu mudah. Saat semua orang berbicara, aku sebagai yang terpintar akan menikmati Nutella. Sek, apa kamu tidak malu? Aku butuh Nutella ini untuk membuat coklat panas untuk Kate. Aku berencana untuk memerangkat babak ini juga. Untuk melakukan ini, aku harus mengaduk Nutella dengan susu. Lalu, kita panaskan campuran ini. Dan tentu saja aduk rasa. Hmm, aromanya sangat enak. Oh ya, aku sangat ingin meminumnya sekarang. Baiklah, aku harus mulai sekarang. Oh, kenapa ini tidak mau dibuka? Oh, ayolah. Yah, susunya sekarang tumpah. Aku harus menang. Agar pengorbanan ini tidak sia-sia. Ya, untuk melakukan ini, aku pakai coklat favorit semua orang di planet ini. Aku pasti tidak akan kehilangan muka dengan mereka. Nah, lihatlah dan pelajarin di sini. Coklat panas adalah sesuatu dari masa lalu. Sekarang, coklat disajikan secara terpisah karena terlihat lebih cantik. Dan itu juga lebih enak. Aku tahu bentuk sempurna untuk menyajikan coklat. Aku hanya perlu diulaskan dalam bentuk khusus, jadi itu akan berbentuk bola. Di dalamnya, aku akan menambahkan coklat. Nah, sekarang kita tambahkan coklat ini. Lalu, marshmallow. Dan sekarang kita tutup. Wala. Dan di atasnya, aku akan menambahkan hiasan. Oh, terlihat sangat sempurna. Sekarang, aku akan menambahkan susu hangat di sana. Dan kita tambahkan di tengah-tengah bola-bola ini. Oh, itu sangat aneh. Cucuku tidak akan suka itu. Dia suka coklat botan sendiri dan juga coklat panas. Oh, aku juga suka itu. Zack, bau apa itu? Lihat di sana. Oh, jika aku tidak segera mematikannya, itu akan jadi gosong. Nah, aku bahkan tidak bisa menyangka itu bisa jadi seperti ini. Oh, aku harap Kit menikmatinya. Ini adalah coklat candi. Wah. Zack, apa ini? Itu tidak terlihat seperti coklat atau coklat panas? Baiklah, aku akan mencobanya. Hmm, sepertinya ini hanya sekumpulan coklat batangan. Itu tidak berhasil. Mari kita lihat apa yang telah disiapkan oleh nenek tercinta untukku. Hmm, dia membuat kakau buatan sendiri. Ini enak banget. Juga ada kukisnya. Sekarang saatnya mencoba keajaiban yang telah disiapkan Chef Tina. Penyajiannya tentu saja lebih menarik dari yang lainnya. Hmm, sepertinya ada sesuatu di dalam sana. Sekarang aku harus menaruhkannya di dalam coklat panas. Wow, itu sangat luar biasa. Oh, dan di dalam sana ada marshmallow juga. Aku akan mencobanya. Wah, ini adalah rasa yang luar biasa. Pemenang babak ini sudah jelas. Tina, kamu pemenangnya. Oh, tentu saja. Bagaimanapun aku satu-satunya profesional di sini. Sekarang aku ingin kue. Besar dan enak. Oh, aku sangat pandai membuat kue. Oh, itu mudah. Aku pasti bisa menangani itu. Untung saja nenek tahu selera cucuku. Aku bisa memasak kue yang paling disukai Kate. Dan aku akan membuatnya dalam bentuk hati. Jadi itu juga sangat lucu. Lihatlah, bentuknya sudah terlihat. Nah, seperti itu. Terlihat sangat cantik. Kuenya harus diolesi krim dengan baik agar saling menempel. Semakin sedikit krim, semakin tidak enak kuenya. Oleh karena itu, setiap milimeter kue harus diolesi krim agar pelanggan pasti menyukainya. Sekarang aku akan mengambilnya untuk dihaluskan. Nah, sudah siap. Oh, ini sangat enak. Sekarang aku akan membuat dekorasi yang indah. Dari buah segar. Dari mereka harus dipotong dari beberapa. Lalu gabungkan buah beri dengan kue. Buah beri akan memberikan kecanggihan kue. Dan tentu saja rasa yang menyenangkan. Bagaimana kamu menyukai kreasiku? Hmm, itu aneh. Sekarang aku akan menunjukkan padamu bagaimana kamu bisa memasak kue yang lezat, tapi pada saat yang sama. Bentuknya juga cantik. Pertama, kue harus dibagi jadi dua bagian. Setelah itu, setiap kue harus dipotong. Nah, sudah siap. Setelah itu, kamu harus mengulang setelah nenek. Ya, ya, itu tidak banyak. Setiap bagian kue dilapisi dengan krim saat membaliknya. Jadi kita dapat dasar untuk pelangi masa depan. Keren. Lalu kita bisa mengecatnya dengan warna yang tepat. Aku yakin Kate belum pernah mencoba kue pelangi sebelumnya. Ya, itu adalah sangat indah. Sekarang dengan bantuan spatula, kita bisa meratakannya. Nah, bagus. Sekarang, bisa kita tambahkan detail-detailnya. Coklat dengan bentuk luce ini akan melengkapi penampilan pelanginya. Dan juga kita tambahkan awan dari krim kocok. Nah, karyaku sudah siap. Kenapa repot-repot? Ini kan kue. Kamu bisa memakannya cukup dengan menempuk banyak krim. Oh, tidak. Sepertinya nenek dan tinnya punya kue yang sangat enak di sana. Tapi aku akan memperbaikinya sekarang. Untuk melakukan ini, aku harus melelehkan coklat pink. Semoga aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Yes. Oh, ini terlihat sangat lezat. Sekarang, juga aku akan menuangkan coklat ini ke atas kue. Tapi aku harus melakukan ini dengan cara khusus. Iya, dan sekarang jangan lupa taburan berwarna. Nah, lihatlah. Coklatnya akan jatuh di atas kue lebih indah. Kalian akan melihatnya sekarang. Dadam. Nah, keren kan? Ya, itu terlihat bagus. Aku menyukainya. Ya, semua orang melakukan yang terbaik kali ini. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin dengan kue Tina. Eh, rasanya boleh juga. Nenek, aku harap penyamu lebih enak. Ini enak, tapi ada yang kurang di sini. Zek, mungkin kamu yang membuat kue yang sempurna? Kelihatannya tentu saja itu biasa saja. Tapi penampilan bisa menipu. Oh, itu dia. Aromanya enak. Hmm, sangat lezat. Aku sudah lama tidak makan kue yang begitu lezat. Zek, selamat kali ini kemenangan jadi milikmu. Oh, akhirnya. Aku sudah berpikir aku tidak akan menang. Al-menggu. Terima kasih. Terima kasih.